Shalom sudah terkasih biarlah sukacita melingkupi setiap kita puji Tuhan Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Haleluya Terima kasih 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 Hati kami, kami bawa hidup kami, kami persembahkan seluruh hidup kami, biarlah kau genapi rencana-Mu di hidupku. Oh, inilah kami Tuhan. Kusnahkan seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, kuberikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Haleluya, inilah hidupku. Oh, inilah hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Inilah rinduku kepadamu. Senap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagiku di dalam hidupku. Di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku. Semuanya bagiku di dalam hidupku. Di setiap waktu, nyatakan jalanku Inilah rinduku Kepadaku Senap hatiku menyembahku Seluruh jiwaku Membujimu Ku memujamu Ya Allah ku Ku berikan hatiku Dan jiwaku Semuanya bagiku Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan jalanku Ku berikan hatiku Dan jiwaku Semuanya bagiku Di dalam hidupku Di setiap waktu Ku berikan hatiku Nyatakan jalanku Ku berikan hatiku Ku berikan hatiku Setiap berbohong yang saya berdoa Setiap saat saya berdoa Tuhan, memiliki jalan dalam saya Tuhan, saya berikan Anda hati saya Saya berikan Anda hati saya Saya berikan Anda Saya hidup untuk Anda Setiap berbohong yang saya ambil Setiap saat saya berdoa Tuhan, memiliki jalan dalam saya Tuhan, saya berikan Anda hati saya Saya berikan Anda hati saya Saya berikan Anda hati saya Saya hidup untuk Anda Setiap berbohong yang saya ambil Setiap saat saya berdoa Tuhan, memiliki jalan dalam saya Tuhan, saya berikan Anda hati saya Saya berikan Anda hati saya Saya hidup untuk Anda Setiap berbohong yang saya ambil Setiap saat saya berdoa Lord, have your way Lord, have your way Lord, have your way With me Lord, have your way Lord, oh Biar Tuhan yang terus limpah-limpahkan kuasa-Mu Tuhan Kepada setiap kami hamba-hambamu kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan Hati yang bijaksana Tuhan yang mengenal jalan-Mu Tuhan Hati yang mengetahui apa yang menjadi hati Tuhan Apa yang menjadi pikiran-Mu Tuhan Tuhan limpah-limpahkan kepada setiap kami ya Tuhan Yesus Dan juga Tuhan berikan kekuatan yang baru ya Tuhan Semangat ya Tuhan yang terus berjalan Dan merencana-Mu, dan merancangan-Mu ya Tuhan Supaya kami juga dapat menyelesaikan apa yang Tuhan berikan Yang Tuhan percayakan kepada kami rayon dua ya Tuhan Satu rencana yang mulia, satu rencana yang besar, yang indah Yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan Biar kami semua tinggal di dalamnya Biar kami semua mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Biar Tuhan yang terus Tuhan menonton kami setiap hamba-hambamu ini Tuhan Boleh menjadi hamba-hamba yang berkenan ya Tuhan Hamba-hamba yang Tuhan temui sedang bekerja di ladang-Mu Tuhan Pada saat Engkau datang Terima kasih ya Tuhan Kami percaya karunia-Mu Tuhan Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan Bahkan Tuhan berikan jalan keluar Saat kami menemui jalan yang buntu Saat kami mengalami kelemahan, keletihan ya Tuhan Tuhan terus berikan kekuatan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan Terus merengkuh kehidupan kami Terus memeluk hidup kami ya Tuhan Kami percaya Tuhan Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan Bahkan berkelebihan dalam segala sesuatu Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa ya Tuhan Yesus Dan biarlah Tuhan di Erepan Tekostak ketiga ini ya Tuhan Yesus Boleh terjadi lawatan Tuhan yang terus nyata ya Tuhan Perjumpaan dengan Engkau lebih lagi ya Tuhan Perjumpaan yang otentik terjadi ya Tuhan Dimulai daripada kami hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus Yang terus diimpertasikan kepada setiap orang yang kami temui Yang kami layani ya Tuhan Terima kasih Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus Untuk Pastor Niko yang kami kasih bersama-sama ya Tuhan Biar kekuatan terus Tuhan Limpahkan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan Visi dan misi yang terus jelas ya Tuhan Kau beritakan, kau nyatakan Kemana hamba-Mu ini harus melangkah ya Tuhan Kami percaya ada pengurapan Tuhan Kau curahkan kemanapun hamba-Mu ini melangkah melayani Tuhan Ada pemulihan, ada perjumpaan dengan Tuhan terjadi Tuhan Bahkan ada kebangkitan rohani ya Tuhan Buat jiwa-jiwa Tuhan Buat generasi-generasi muda terjadi Tuhan Yesus Dan juga untuk kelima wakil gembala kami percaya Tuhan Ada unity terjadi Tuhan Untuk menopang pelayan hamba-Mu Tuhan Untuk pelaksanaan harian gembala Pabini Gunawannya juga ya Tuhan Semuanya Tuhan kau pakai Tuhan Menjadi alat-Mu Tuhan Yang luar biasa di era pentakosta ketiga ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan kau berikan kesehatan yang baik Kepada hamba-hambamu ini ya Tuhan Yesus Kami angkatan kami Kami memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus Yang kami kasihi ya Tuhan Yesus Kuatan yang baru Tuhan terus limpahkan ya Tuhan Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa Tuhan di bangsa kami Indonesia Yang kami kasihi Tuhan Terjadi lawatan Tuhan Biar Indonesia penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan-Mu Tuhan Tercurah Tuhan Api pentakosta ketiga tercurah untuk Indonesia ya Tuhan Untuk penduduknya di desa Tuhan Di kota mengalami perjumpaan dengan Tuhan Pakai kami setiap hamba-hambamu Tuhan Untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan Untuk menyatakan kasih-Mu Menyatakan kuasamu Tuhan Menyatakan kekudusan kemuliaan-Mu Tuhan Oh syakaralah bayaralah bayaralah bayar Terjadi Tuhan Lawatan Tuhan Penuh yang jiwa terjadi Bangsa kami Tuhan Penuh yang terjadi Tuhan Yesus Syakaralah bayaralah 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 bayar Kami mengasih bangsa kami Indonesia ya Tuhan Pakai setiap kami lebih lagi ya Tuhan Berikan hatimu kepada hati kami ya Tuhan Supaya kami digerakkan ya Tuhan Oleh rohmu Tuhan Memiliki belas kasihan saat kami melihat jiwa-jiwa ya Tuhan Kami gak tahan untuk melayani Tuhan Kami gak tahan untuk menyatakan Untuk tidak menyatakan kasih-Mu Tuhan Untuk tidak menyatakan injil kebenaran-Mu Tuhan Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi Dodo Bapak Wakil Presiden Maruf Amin ya Tuhan Berikan kesehatan yang baik ya Tuhan Kami percaya dalam pengurapanmu tercurah Tuhan Apa yang menjadi isi hati Tuhan Biar keputusan-keputusan diambil Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan Kau taruh Tuhan dalam hati mereka ya Tuhan Supaya boleh Tuhan keputusan yang terbaik Berdasarkan Tuhan terjadi Tuhan Berkati untuk Pilih Presiden 2024 ya Tuhan Kami percaya, kami yakin ya Tuhan Tuhan sudah menyediakan pemimpin yang berasal daripada Tuhan Satu pemimpin yang takut akan Tuhan Yang nasionalis, yang toleran ya Tuhan Yang mengasihi bangsa kami ya Tuhan Syakaralah bayaralah, 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 bayaralah Kami percaya bangsa kami milik-Mu Tuhan Kau sudah mengerjakan satu pekerjaan yang luar biasa Atas bangsa kami ya Tuhan Bahkan Tuhan akan pakai bangsa kami Untuk satu pekerjaan yang mulia Tuhan di hari-hari yang depannya Tuhan Syikiaralah bayaralah bayar Tuhan limpahkan terus kekuatan-Mu Tuhan Yesus Kemampuan supernaturamu kepada hamba-hambamu Tuhan Untuk gereja-Mu Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Tuhan berikan kekuatan yang baru Yang lemah Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan Yang perlu kekuatan yang baru Yang menemui jalan buntu Tuhan Yang percaya kau terus bersatu dengan kami ya Tuhan Kami kuat di dalam Tuhan Untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang baik Tuhan yang begitu mengasihi kami ya Tuhan yang terus berjam bersama dengan kami Tuhan yang terus melimpah-limpahkan kekuatan-Mu Tuhan pada setiap kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Segala kemuliaan hanya buat Tuhan Haleluya, amin Kau tahu hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu Kau tahu hidupku berharga di matamu Segenap hidupku berharga di matamu Kau tahu hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu Segenap hidupku bersambahkan Segenap hidupku bersambahkan Segenap hidupku bersambahkan Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan Kembali berjumpa di dalam Rumah Doa Sabtu online Dan izinkan hari ini saya boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan Yang saya berjudul keputusan Bapak Ibu, Saudara kita seringkali mengambil keputusan di dalam kehidupan kita Dari keputusan yang ringan, keputusan yang sederhana Sampai keputusan yang penting yang mempengaruhi kehidupan kita Ada seorang peneliti dari Columbia Business School Yang bernama Sena Liengaard Dia berkata seperti ini bahwa Rata-rata manusia mengambil 70 keputusan setiap harinya Itu artinya sekitar 2.100 keputusan setiap bulan Dan kalau dihitung per tahun menjadi 25.500 itu kurang lebih Kita mengambil keputusan Cukup banyak bukan Bapak Ibu, Saudara Dan diantara keputusan itu ada keputusan yang penting Dimana kita harus dengan hati-hati mengambil keputusan Karena keputusan yang kita ambil menentukan dalam kehidupan kita Kita tidak bisa mengubah masa lalu Bapak Ibu, Saudara Tapi kita bisa mengubah masa depan kita Kita bisa mempersiapkan masa depan kita Ketika kita mengambil keputusan dengan benar Nah bagaimana Bapak Ibu, Saudara dan saya Bisa mengambil keputusan dengan benar Bagaimana kita bisa menentukan Apakah A atau B yang kita pilih Mana yang benar Nah Bapak Ibu, Saudara Tentunya sebagai orang percaya Keputusan kita seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan Keputusan yang terbaik Saya percaya adalah Keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Di dalam hidup kita Masalahnya timbul Adalah ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan Dan kita mulai bertanya-tanya Bagaimana caranya saya bisa mengerti kehendak Tuhan Di dalam hidup kita Bapak Ibu, Saudara Alkitab berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 Ayatnya yang ke-13 Ini adalah sebuah perkataan dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata Apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah Yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Bapak Ibu, Saudara Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada kita semua Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan Memang Bapak Ibu, Saudara Kita tidak bisa mendengar kehendak Tuhan secara audible Bagi kebanyakan orang Untuk orang-orang yang punya karunia khusus Mungkin bisa Bapak Ibu, Saudara Tapi bagi kebanyakan orang Bapak Ibu, Saudara Yang Tuhan berikan adalah rohnya yang kudus Karena roh Allah adalah roh kebenaran Dan dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Dan kita tahu kebenaran adalah kehendak Tuhan Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri Tapi sesuatu yang dia dengar dari Bapak Dan itu sebabnya kita bisa mengambil keputusan Sesuai dengan kehendak Tuhan Kehendak Bapak Surgawi Melalui persekutuan kita dengan roh kudus Dimana akhirnya roh kudus memenuhi di dalam kehidupan kita Memenuhi hati kita Dan menuntun kita Maka kita bisa mengambil keputusan yang benar Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang kedua Bapak Ibu, Saudara Tuhan mengungkapkan mulai firmannya Di dalam Masmur Pasal 119 ayatnya yang ke-105 Alkitab berkata firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab Yang berisi 66 kitab Dari Kejadian sampai Kitab Wahyu Itu adalah firman Tuhan Yang sudah teruji dan terbukti Bahwa itu adalah firman Tuhan Yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Saudara Saya percaya mungkin hal ini sudah kita mengerti Betul Pak Saya menyadari bahwa roh kudus yang akan menuntun saya Bahwa firman Tuhan itulah juga yang akan menjadi penuntun saya Tapi bagaimana realitanya Konkretnya Secara setiap hari Bapak Ibu, Saudara dan saya Harus mengambil keputusan Bagaimana Pak Bapak Ibu, Saudara saya mau memberikan tiga Hal yang ada di dalam firman Tuhan Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan Dan akhirnya kita bisa tahu Bahwa itu adalah keputusan yang terbaik Bapak Ibu, Saudara ada satu peristiwa Dimana ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus Di dalam Injil Matius Pasal 22 Ayat 36 sampai dengan 39 Injil Matius Pasal 22 Ayat 36 berkata guru Seorang bertanya kepada Tuhan Yesus Dan dia berkata guru Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat Ayat berikutnya Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Bapak Ibu, Saudara Yang pertama Firman Tuhan memberikan petunjuk Bagaimana kita bisa mengambil keputusan Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Adalah apakah saya mengambil keputusan ini Untuk menyenangkan diri saya sendiri Atau untuk menyenangkan Tuhan Hukum yang utama Bapak Ibu, Saudara Adalah yang pertama itu Mengasihi Tuhan dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dan dengan segenap akal budi Nah kita mengambil keputusan Apakah keputusan ini Hanya untuk menyenangkan kita sendiri Atau Bapak Ibu, Saudara Keputusan yang kita ambil Walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita Tidak menyenangkan hati kita Tapi kita tahu bahwa keinginan itu Keputusan itu adalah Untuk menyenangkan hati Tuhan Maka kita berani ambil keputusan itu Dan saya percaya keputusan yang diambil Berdasarkan kasih kita kepada Tuhan Bapak Ibu, Saudara Kita bisa mengambil keputusan dengan tepat Keputusan yang benar Dan itu akan menghasilkan juga H-H yang baik bagi sesama kita Karena hukum yang kedua adalah Kita mengasihi sesama kita Bapak Ibu, Saudara Pertanyaan yang penting Sekali lagi saya boleh katakan Ketika kita mengambil keputusan Kita bertanya kepada diri kita sendiri Apakah saya mengambil keputusan ini Untuk menyenangkan Tuhan Atau hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri Saya ambil sebuah contoh Bapak Ibu, Saudara Di dalam Alkitab Yang biasa kita dengar di waktu musim Natal Yaitu seorang pribadi Yang menjadi ayah secara jasmani Dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Sebuah kisah tentang Yusuf Suami dari Maria, Ibu Tuhan Yesus Nah Bapak Ibu, Saudara Alkitab berkata Dalam Matius pasalnya yang pertama Ayat 18 Dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Ayat 19 Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Bapak Ibu, Saudara secara umum, secara normal Wanita bisa mengandung, bisa hamil Karena dia berhubungan dengan seorang laki-laki Belum pernah ada di dunia dimana seorang wanita bisa hamil sendirian Suasembada gak bisa Bapak Ibu, Saudara Nah demikian juga apa yang dialami oleh Maria bukan sesuatu yang mudah Ya dia memang terima dari Tuhan Malekat berkata kepadanya bahwa roh kudus akan bekerja di dalam dirinya Dan akan menjadikan Yesus di dalam rahimnya Dan Maria akan mengandung Tetapi itu bukan sesuatu yang umum Bapak Ibu bisa bayangkan Kalau Maria datang kepada ayah ibunya dan berkata Saya mengandung, tapi bukan karena laki-laki Karena roh kudus Belum pernah ada yang seperti itu Bapak Ibu, Saudara Dan belum pernah ada juga yang seperti itu Hanya Maria satu-satunya Jadi ini bukan sesuatu yang mudah Bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan Bapak Ibu, Saudara ingat pada zaman itu Pada zaman Maria hidup Seorang wanita yang kedapatan Hamil Di luar pernikahan yang resmi Tidak punya suami yang resmi Maka dia bisa dikucilkan Bahkan dia bisa dihukum Dihukum dengan rajam batu Bapak Ibu, Saudara Hukumnya masih sangat kuat pada waktu itu Ada sebuah konsekuensi besar Yang harus dialami oleh Maria Nah demikian juga dengan Yusuf Bapak Ibu, Saudara Tunangannya Waktu itu mereka masih bertunangan Belum menikah Memang waktu itu walaupun tunangan Sudah disebut suami istri Tapi bedanya belum menjadi satu Bapak Ibu, Saudara Nah ketika Yusuf mendengar Dan mengetahui bahwa Maria Itu ternyata mengandung Apa yang terjadi Bapak Ibu, Saudara Yusuf juga berpikir Kenapa dengan Maria? Karena waktu itu Maria juga baru pulang Mengunjungi saudaranya Elizabeth Dan dia tinggal di tempat Elizabeth Selama tiga bulan Bapak Ibu, Saudara masuk akal Ketika Yusuf berkata Apa yang diperbuat Maria di sana? Kenapa? Karena memang tidak pernah ada wanita Yang bisa hamil sendirian Pasti Yusuf juga berpikir Pasti Maria melakukan sesuatu Yang tidak baik di sana Namun Bapak Ibu, Saudara Alkitab mencatat seperti ini Karena Yusuf suaminya Seorang yang tulus hati Bapak Ibu, Saudara Yusuf adalah Seorang yang tulus hati Hatinya bersih Hatinya tulus Dia mengasihi Maria Dia mengasihi istrinya Sehingga apa yang dia lakukan Dia tidak mau mencemarkan Mencemarkan nama istrinya di muka umum Sudahlah Saya boleh bayangkan Yusuf mungkin berkata Udah lah gak usah diperbesar Gak usah diributkan Biar kita saja keluarga yang tahu Ditutupi semuanya Supaya apa? Supaya Maria Tidak dapatkan hal yang Hukuman yang besar Atas apa yang terjadi Dan ini adalah sebuah hal yang baik Dari seorang Yusuf Yang hatinya tulus Bapak Ibu, Saudara Ketika dia mengambil keputusan itu Tiba-tiba Ayat 20 berkata Malekat Tuhan datang kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut Mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam Kandungannya Adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau akan menemakan Dia Yesus Karena dialah yang akan Menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Tuhan campur tangan Bapak Ibu, Saudara Dan Tuhan memberitahukan Kepada Yusuf Yusuf jangan takut Ambil Maria Jadi istrimu Karena yang di dalam Rahimnya bukan Perbuatan laki-laki Tapi itu adalah Karya ilahi Dari roh kudus Dimana di dalam situ Adalah Tuhan Yesus Yang nanti akan menjadi Juru selamat dunia Bapak Ibu, Saudara Yusuf mengambil keputusan Yang mungkin hampir Tidak sama dengan Kehendak Tuhan Tapi dia mengambil keputusan Dengan sebuah pertimbangan Ketulusan hatinya Karena dia mengasihi Maria Dan kita tahu juga Bapak Ibu, Saudara Yusuf adalah seorang Yang mengasihi Tuhan Itu sebabnya Tuhan pilih dia Bapak Ibu, Saudara Yusuf orang yang mengasihi Tuhan Mengasihi Maria Dia tidak mau Mencemarkan nama Maria Dia tidak mau Membesarkan masalah ini Dan ketika dia Mengambil keputusan Walaupun hampir Tidak sesuai dengan Kehendak Tuhan Tuhan campur tangan Inilah Bapak Ibu, Saudara Yang bisa kita Mengerti Bagaimana kita bisa Mengambil keputusan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Adalah ketika hati kita Mengasihi Tuhan Ketika hidup kita Terbiasa Mengasihi Tuhan Ketika kita terbiasa Mengasihi roh kudus Hidup bersama dengan dia Kemudian terbiasa Terus kita bersekutu Dengan roh kudus Kita bersekutu Dengan firmannya Karena setiap orang Yang mengasihi Tuhan Pasti bersekutu Dengan firmannya Setiap orang Yang mengasihi Tuhan Pasti menuruti Perintah-perintahnya Setiap orang Yang mengasihi Tuhan Pasti membaca Firmannya Bapak Ibu, Saudara Itu sebuah Gaya hidup Yang kita bangun Terus-menerus Di dalam kehidupan kita Menjadi dasar Dimana Bapak Ibu, Saudara Dan saya Bisa hidup Mengasihi Tuhan Dan itulah Bapak Ibu, Saudara Yang membuat kita Bisa mengambil keputusan Yang baik Walaupun mungkin Sepat seperti Yusuf Hampir mengambil Keputusan yang Kurang pas Dengan kehendak Tuhan Tuhan akan bertindak Roh kudus Akan menolong kita Dengan berbagai macam cara Untuk kita bisa Mengambil keputusan Dengan tepat Yang kedua Bapak Ibu, Saudara Bagaimana kita bisa Mengambil keputusan Sesuai dengan kehendak Tuhan Satu Petrus Pasalnya Yang pertama Ayat 14-15 Alkitab berkata demikian Hiduplah Sebagai anak-anak Yang taat Dan jangan Turuti hawa Nafsu Yang menguasai Kamu Pada waktu Kebodohanmu Tetapi Hendaklah Kamu menjadi Kudus Dalam seluruh hidupmu Sama seperti Dia yang kudus Yang telah Memanggil kamu Yang kedua Bapak Ibu, Saudara Ketika kita Mau mengambil keputusan Kita ini Hidup Terbiasa Di dalam kebenaran Ya walaupun Bapak Ibu, Saudara Kita sedang Bertumbuh Mungkin hidup kita Belum sempurna Tapi kita terus Punya hati Yang ingin Mengajar Kebenaran itu Dalam hidup kita Kekudusan itu Dalam hidup kita Maka Sikap Hidup Seperti inilah Yang membuat Kita bisa Mengambil Keputusan dengan Benar Kenapa? Karena pikiran kita Dikuasai oleh Kekudusan Sikap Hati kita Dikuasai oleh Kebenaran firman Tuhan Pikiran kita Diubahkan Setiap hari Oleh kebenaran firman Tuhan Tapi kalau kita Punya sikap hidup Menuruti Hawa nafsu Menguasai kita Maka pada Waktu kita Mengambil Keputusan Alkitab berkata Kita ada dalam Waktu kebodohan Dimana kita Mengambil Keputusan yang salah Jadi Bapak Ibu, Saudara Bagaimana kita Mengambil Keputusan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Adalah ketika Kita punya sikap hidup Gaya hidup Yang sesuai dengan Firman Tuhan Dimana kita Menjadi kudus Terus-menerus Dikuduskan Ya sama Seperti Tuhan Yesus Juga kita Menjadi serupa Dengan Dia Pengkotbah Pasal 5 Yang ke-10 Alkitab berkata Seperti ini Bapak Ibu, Saudara Siapa mencintai Siapa mencintai uang Tidak akan puas Dengan uang Dan siapa mencintai Kekayaan Tidak akan puas Dengan penghasilannya Alkitab berkata Siapa yang mencintai uang Tidak akan puas Dengan uang Kenapa? Karena sikap hidupnya Sikap hatinya Terus-menerus Dikuasai oleh Hawa nafsu Dan Dia tidak akan Pernah puas Sehingga terus Mengejar uang Padahal Kita mengerti Bapak Ibu, Saudara Bahwa cinta akan uang Itu adalah akar Segala kejahatan Contohnya adalah Lot Bapak Ibu, Saudara Lot sekalipun Dia keponakan Dari Abraham Lot seharusnya Belajar dari Abraham Tetapi Bapak Ibu, Saudara Kita bisa melihat Bahwa Apa yang Dia ambil Keputusannya Didasarkan Hawa nafsu Ketika Abraham Berkata Lot Tempat ini Terlalu sempit Buat Domba Kambing Domba kita Sehingga Gembala-gembala Kita juga Bertengkar Memperebutkan Lahan Jadi kamu pilihlah Kamu pilih tempat Kemana kamu pilih Aku akan pergi Yang berlawanan Apa yang terjadi Bapak Ibu, Saudara Lot melihat Sebuah daerah Yang Begitu subur Airnya Begitu Bagus Daerahnya Begitu subur Dia sebetulnya Tahu bahwa daerah itu Dekat dengan Kota Sodom dan Gomorrah Sebuah kota Yang penuh dengan Kejahatan Tapi dia Tidak peduli Kenapa? Karena dia melihat Hanya dengan Hawa nafsu Dengan Keinginan untuk Bisa Memperoleh Lebih banyak Dan lebih banyak lagi Sama seperti Kita pengkotbah tadi Siapa yang Mencintai Kekayaan Tidak akan puas Dengan penghasilannya Dia ingin yang lebih Lebih lagi Dan kita tahu Bapak Ibu, Saudara Akhir hidupnya Dia melakukan hal-hal yang Jahat di mata Tuhan Keputusan Itu diambil dari Sebuah sikap hidup Dimana kita Terus menerus Mau mengejar Kebenaran Dan hidup Di dalam kekudusan Maka roh kudus Akan menolong kita Ketika kita Hidup di dalam kebenaran Ketika kita Rindu hidup Di dalam kekudusan Maka pikiran kita Akan diubahkan Hati kita Akan diubahkan Dan Keputusan-keputusan Yang kita ambil Adalah keputusan-keputusan Yang benar Di hadapan Tuhan Dan yang ketiga Yang terakhir Bapak Ibu, Saudara Alkitab berkata Dalam 2 Petrus Pasal 3 Yang ke-18 Tetapi Bertumbuhlah Di dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan Akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus Baginya Kemuliaan Sekarang Dan sampai selama-lamanya Bapak Ibu, Saudara Sikap hidup kita Yang ketiga adalah Kita terus bertumbuh Di dalam kasih karunia Kita terus setia Di dalam kasih karunia Kita terus bertumbuh Saya bacakan Dalam terjemahan Dari Sederhana Terjemahan Indonesia Yang sederhana Dikatakan seperti ini Hendaklah kalian Masing-masing Semakin dewasa Dan sadar Akan kebaikan Hati Allah Kepadamu Juga semakin Mengenal penguasa Dan penyelamat kita Kristus Yesus Hanya dialah yang Patut dimuliakan Sekarang Dan selama-lamanya Amin Bapak Ibu, Saudara Dikatakan Sendaklah kalian Semakin lama Semakin dewasa Semakin bertumbuh Di dalam kasih karunia Sebuah sikap hidup Dimana kita terus Mengenal Tuhan Dimana kita terus Bertumbuh Di dalam kasih karunia Dan akhirnya Kita menjadi dewasa Dan itu yang Menyebabkan Bapak Ibu, Saudara Dan saya Bisa mengambil Keputusan yang benar Di dalam hidup kita Bapak Ibu, Saudara Mari Miliki sikap hidup Yang benar Sehingga setiap Keputusan Yang ada Di dalam hidup kita Adalah keputusan Yang kita ambil Sesuai dengan Kehendak Tuhan Kenapa? Karena kita terbiasa Hidup Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kami tahu bahwa Keputusan kami Sangat penting Bahkan menentukan Di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Terima kasih Kalau Tuhan Mengajar kami Mulai firmanmu Ketika firmanmu Ada dalam diri kami Ketika roh kudus Ada di dalam diri kami Dan kami terbiasa Hidup bersama Dengan firman Dan roh kudusmu Tuhan Maka Sikap hati kami Akan diubahkan Pikiran kami Akan diubahkan Perasaan kami Akan diubahkan Sehingga kami Semakin mengasihi Tuhan Sehingga terus kami Bertumbuh Di dalam Tuhan Di dalam kekudusan Dan itu yang menyebabkan Kami bisa mengambil Keputusan yang tepat Di dalam kehidupan kami Dan sekalipun mungkin Kami Sekali waktu Bisa mengambil Keputusan yang kurang tepat Yang kurang sesuai Dengan kehendakmu Kami percaya Roh kudusmu Yang di dalam kami Akan menolong kami Akan membuat kami Boleh mengerti Dan kami kembali Mengambil keputusan yang tepat Terima kasih Berkati umatmu Tuhan Mungkin hari-hari ini Mereka sedang diperhadapkan Dengan Keputusan-keputusan yang penting Di dalam kehidupan mereka Tuhan tolong mereka Sehingga mereka Boleh mengambil keputusan yang tepat Untuk masa depan mereka Anak-anak Tuhan Yang masih muda Bisa mengambil keputusan yang tepat Untuk memilih Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Untuk memilih Siapa jodoh mereka Yang Tuhan sediakan Dalam hidup mereka Untuk memilih Apa yang akan mereka ambil Sesuai dengan panggilan Dan penyertaan Tuhan Di dalam hidup mereka Tuhan juga berkati Para bisnismen Untuk mengambil keputusan Dalam setiap Bisnis yang mereka jalankan Keputusan-keputusan yang penting Mereka boleh mengambil keputusan Karena mengasihi Tuhan Mengasihi sesama Bukan cuma mengejar kekayaan Bukan cuma mencintai akan uang Tapi mencintai Tuhan Lebih dari segalanya Dan mereka boleh berpikir Untuk kesejahteraan banyak orang Supaya nama Tuhan dipermuliakan Dan banyak jiwa boleh mengenal Tuhan Juga untuk setiap Pelaku di dalam rumah tangga Suami, istri, anak-anak Tuhan Mereka boleh mengambil Keputusan yang benar Di dalam setiap masalah Konflik di dalam kehidupan mereka Sehingga mereka Tuhan Bisa tetap setia Satu dengan yang lain Setia kepada Tuhan Dan mereka boleh melihat Bagaimana Tuhan menolong mereka Melalui masa-masa yang sulit Mereka tetap mengambil Keputusan yang benar Dan kami boleh melihat Pertolongan Tuhan Tepat pada waktunya Terima kasih berkatmu melimpah Atas setiap umatmu Tuhan Kami buka hati kami Kami terima Firmanmu Kami terima berkatmu Tuhan Yesus Engkau memberkati kami Tuhan Yesus Engkau memlindungi kami Tuhan Engkau menyinarik kami Dengan wajahmu Dan memberikan kami Kasih karunia Tuhan Engkau melimpahkan kami Damai sejahteramu Karena Engkau terus menghadapkan wajahmu Kepada kami Kami terima berkatmu yang berlimpah Di dalam kasih Dan pengampunan Tuhan Yesus Dan di dalam penyertaan roh kudus Yang menyertai kami Dari sekarang Maranatha Sampai selama-lamanya Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Sedara 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 Terima kasih.